Intro Mengetahui ciri-ciri Brita Hoax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari ini RG Lovers Dimanapun kalian berada ya Sana sekali saya Rino Jevrian Saya dapat hadir lagi di channel tercinta ini Nah kali ini saya tidak akan mereview sebuah aplikasi ya Seperti biasanya Tapi kali ini saya akan kembali Kembali memberikan sebuah informasi Yang cukup menarik atau sangat menarik ya Tergantung RG Lovers deh Nah kali ini saya ingin memberitahukan Ciri-ciri Brita Hoax itu seperti apa Nah itu Nah maka diri itu selengkapnya seperti apa Tapi sebelum itu Jangan lupa dong klik subscribe Dan juga aktifkan notifikasinya ya Nah bagi yang sudah Nah mari kita mulai deh Videonya Aliasi informasinya Nah mana aja boleh lah Check it out Nah info yang pertama nih Info pertama Ciri-ciri Berita Hoax itu seperti apa sih Nah Yang pertama tuh Ya dikatakan 60% sih menurut saya ya 60% ini dia Bentuknya tuh seperti ini Sebarkan Pokoknya Pokoknya serunya 3 malah gitu Bahkan ada 5 ada 10 Pokoknya tergantung lah Pokoknya 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 sepatnya Ketak-ketak seruan Ketak-ketak seruannya tuh Yang Wah pokoknya Yang Wow lah gitu Pokoknya Nah ini Ini 60% sih Tapi Kadang-kadangmu juga Beritanya mana juga ada Memang Seperti itu Cuman Biasanya nanti akan Kebawa-kebawa Akan menuju ke Hoax juga Nah Nanti ini juga akan Saling berkaitan dengan Informasi-informasi yang berikut ini ya Nah itu Ciri yang pertama sih Yang menurut saya tuh Ya 60% sih ya Jadi ya masih belum Itu kuat banget Tapi ya Ya udah Lumayan lah gitu ya 60% Gitu Nah sekarang Kita menuju Ke informasi Yang kedua Nah informasi Yang kedua Nah informasi Yang kedua ini Sifatnya ini Kayak ini Mengandung Perdebatan Perdebatan Tanpa solusi Biasanya nih Biasanya kan Kalau Sebuah perdebatan Perdebatan itu kan Kalau sebuah berita Masih ada Solusinya seperti apa Harus gimana Nah itu kan Nah biasanya nih Kalau Hoax ini Dia gak Tidak ada perdebatannya Eh apa tidak perdebatannya Tidak ada solusinya Jadi ya Biasanya Bikin Bikin resah ya Pendapatannya Bikin resah Kalau di Toko-toko politik Biasanya Berita ini Mengarah ke protek Entah itu Dibencinya Atau yang Diwajib Uluhkan Itu ya Pokoknya yang Sifatnya Positif atau negatif Tergantung Pokoknya Mengandung Perdebatan Yang sifatnya Melambil merasakan Dan juga Selain Perdebatan Nah apalagi Ini berubah dengan Yang merasakan juga Nah sekarang Kita menuju Ke informasi Selanjutnya Nah informasi Yang ketiga nih Masih seputar Masalah Keresahan juga Tadi kan Keresahan Dalam hal Perdebatan Nah ini Keresahan Dalam hal Khawatiran Keresahannya Begini Khawatir Facebook Akan ditutup Nah Whatsapp Akan Dikenai biaya Nah itu kan Semacam hal Khawatir Tapi sebenarnya Sampai sekarang Keduanya itu Enggak Malah yang lucunya Sampai Membawa Nama Pemilih Facebook Pendiri Facebook Sampai segitunya Tapi nyatanya Sampai sekarang Katanya itu kan Hawksnya Tanggal 24 Ini nantinya sudah Lebih dari tanggal 24 Nah itu juga Salah satu Meresakan Karena Sampai Ada tanda Apa Sampai Mengklaim Facebook akan Ditutup tanggal Sekian Sekian Whatsapp akan Dikenai biaya Mulai hari Sekian Sekian Tapi nyatanya Enggak Memang sih Untuk Facebook Khususnya saat ini Sedang ada masalah Masalah Kebobolan data Tapi Memang sih Dari pihak Kementerian Komunikasi Sedang melakukan Penyelidikan dulu Apakah memang Facebook ini Harus ditutup Atau enggak Tapi Jelas sih Untuk saat ini Masih aman Aman Dan Whatsapp pun Semenjak Diakusisi Sama Facebook Dia kan gratis Dulu Memang iya Berbayar Dulu Pertama kali Muncur Ini Bayarnya pun Juga Berapa Setahun Sudah sampai Rp15.000 Bukan Sampai 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 29 malah ya nah persatu persennya doang yang ada menurut saya ini fix sekali ini hoax nah ini persuasif disifatnya sama seperti yang pertama ya cuman ini lebih mengarah lebih kasar lagi Oh yang pertama kan yang tadi informasi pertama kan masih halus ya masih sepatnya masih biasa lah sebarkan itu doang naik yang keempat ini lebih sifatnya persuasif itu lebih lebih enak lagi itulah sepertinya kirim ke 25 temanmu kolkom kalau tidak kamu kirim kamu akan celaka lah apalah segalanya itu sifatnya yang waduh negatif banget Pak Pak negatif Pak itu kirim ke 10 temanmu kalau enggak WhatsApp akan dikenai biaya apaan kirim ke 25 temanmu kalau enggak Facebooknya blokir karena kalau ah pokoknya menyerah pokoknya negatif sekali ya itulah intinya ya setelah tadi saya memberikan informasi saya ingin memberikan satu tips eh beberapa tips mungkin ya tepatnya supaya kita tidak terjebak dalam hoax cantari ciri-cirinya dan bagaimana sih cara menunggaling menunggalingnya ya apa tuh tipsnya ini dia next info nah tipsnya yang ingin saya bagikan ini adalah yang pertama teman-teman ya tipsnya teman-teman harus mencari sumber lain jadi kalau misalkan ada sumbernya eh ada mencari apa jika mendapat informasi itu cari sumber yang lain nah kalau perlu kalau misalkan dia memang terbukti ada sumbernya ya klik aja sumbernya bener nggak sih beritanya nih di sumbernya kan biasanya dia kan eh misalkan di media-media cetak ya atau media cetak yang berubah online yang cukup terkenal itu apalagi yang saya ingin tuh yang WhatsApp itu satunya WhatsApp akan dikenali biaya Hai nah dikit saya kan penasaran tuh ya dengan link dia kan ada 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 linknya juga tuh nah saya penasaran saya klik sumbernya tuh kira-kira rupanya bukan berita bahwa Facebook mengakusisi WhatsApp saya nyamuk kan berita WhatsApp dikenali biaya dengan Facebook mengakusisi WhatsApp ayo nggak nyamuk sekali kan sumbernya sampai-sampai dia sampai membuat sumber tapi dia nggak tahu kalau itu sumbernya kemana itu jadi mau kita asbiter-sampai ada tubuh ada bukti sumbernya jatah cek juga tidak ada kita cek tetap cek ya setelah cross-check di Google di internet di Google ke Yahoo ke atas Radek nah lalu informasi yang kedua nah tips kedua hasilnya ya jika ini teman-teman tahu tahu dengan orangnya orang yang yang menjadi di pemberitaannya ya ya langsung aja tanya ke orangnya langsung gitu ya Hai habisnya biasanya sih teman-teman jurnalistik ya teman-teman jurnalistik nih cuman kita sebagai netizen pun juga bisa gitu loh karena kan juga ada jurnalistik netizen ya jadi teman-teman itu harus ke memang kepo boner kepo ya kenapa tidak kenapa nggak langsung datangin aja orangnya kau memang terbukti orang itu memberikan tuitan di berita apa di info di beritanya tuh ya mulai hari Senin besok WhatsApp akan dikenakan bayaran biaya karena sekarang WhatsApp SDH sudah di akuisisi oleh Facebook jadi kalau Anda punya kontak sekurangnya 10 or maka kirimilah mereka pesan ini dengan begitu kita akan melihat bahwa Anda adalah pengguna yang sangat membutuhkan WhatsApp ini dan kemudian logo Anda akan menjadi biru dan akan tetap gratis seperti berita yang dimuat dalam koran hari ini WhatsApp akan dikenakan biaya sebesar 0 euro dan satu sen per pesan message kirimlah pesan ini ke 10 or apabila Anda mengirim pesan TSB maka warna logo Anda akan menjadi biru kalau TDK setiap penggunaan WhatsApp akan dikenakan biaya sumber Http M Tempo Cori News 2014-10-07-09-06-12453 garis miring akuisisi Facebook terhadap WhatsApp Rampung B Pesan dari Administrator Facebook Pengguna Facebook yang terhormat Facebook anggap saja sudah tutup baru-baru ini telah menjadi sangat padat penduduk sudah banyak peserta yang mengeluh bahwa Facebook menjadi sangat lambat catatan menunjukkan bahwa ada banyak pengguna Facebook aktif dan di sisi lain ada banyak anggota baru kami akan mengirim pesan ini untuk melihat apakah peserta aktif atau tidak jika Anda aktif kirim 25 pengguna lain menggunakan salinan untuk menunjukkan bahwa Anda masih aktif mereka yang tidak memposting pesan ini dalam waktu 2 5 minggu akan dihapus tanpa ragu-ragu untuk memberi ruang ini sesuai dengan pencipta Facebook untuk menyimpan akun Anda di Facebook kirim pesan ini ke 25 pengguna FB untuk memastikan bahwa Anda adalah pengguna aktif FB Anda tidak dapat mentransfer ini untuk 25 pengguna akun Anda akan dipotong tanpa ragu-ragu pada hari minggu pukul 20.12 obrolan talk akhir dari mesenger dari Mark Zuckerberg pendiri Nah saya harap informasi dan tips yang saya berikan ini bermanfaat ya karena ya kita tahu ya hoax itu sangat merasa akan banget itu pokoknya wah saya sangat benci sekali dengan Fox itu bener-bener kok saya jujur aja nih dalam beberapa hari terakhir ini inbox saya di Facebook di WhatsApp saya juga di chatnya itu juga ah informasinya tuh memuakan gitu bahkan yang lucunya gini ada saya bergabung di sebuah grup ya dia tahu tuh hoax tapi kenapa dia jengkel katanya tapi kenapa di-share juga dia tahu itu hoax tapi kenapa dia jengkel jengkel tapi di-share juga itu aja sama juga bohong sebenarnya gitu kalau nggak tahu oke lah tapi kalau nggak tahu sih sener sih ya kelihatan kok senernya hoax itu sener kelihatan banget gitu oh ya sebelum saya menghari me akhiri pesan ini ya informasi ini eh jangan pernah untuk meng-share Brutahox karena kalau ketahuan pemerintah atau mungkin kalian terkait dalam membasmi hoax ya setiap-seti aja kita terkena hukuman pidana ya itu kena undang-undang ITE jangan lumayan juga tuh bisa di penjara bertahun-tahun ya sayang juga kan cuma gak gara hoax satu berita aja tapi hidup kita jadi harus mengalami kurungan penjara ya semua bertahun-tahun dan juga denda yang tidak sedikit pastinya nah ditabung misalkan pengen untuk apa pengen sesuatu apa akhirnya untuk malam membayar denda dan denda itu cuma bukan seperti kita membeli korengan di jalanan tapi wah melebihi dari harga iPhone X atau iPhone X atau mungkin melebihi dari harga rumah nah maka dari itu bijaklah untuk memilih berita ya jangan asal ngirim apa jangan asal share kemana-mana jangan jangan udah berita yang yang seperti merusakan langsung di ssare waww kita harus menjadi pembaca yang jenius dan tidak terpancing sama hoax ya kenapa hoax itu banyak saat ini ya karena hoax itu menjanjikan pembuat pemberitahnya tuh kenapa menjanjikan karena dari hoax itu bisa menghasilkan uang yang tidak sedikit bisa berjuta-juta itu bisa berjuta-juta tapi saya harapkan teman-teman yang menyaksikan video ini jangan ikutan jangan ikutan walaupun itu menyajikan duitnya jangan pikirkan dunia jangan pikirkan dunia ini pikirkan laki ratnya seperti apa nantinya oke sekian aja deh dari saya mohon maaf bila ada kekurangan atau dalam menyampaikan ini dan juga mohon maaf jika ada sesuatu yang di belakang dan juga ada kata-kata yang ini saya mohon maaf yang salah atau gimana saya mohon maaf jika ada kritik saran atau komentar corot-corot aja di bawah ya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati